Pemirsa berbagai isu menarik yang terjadi di kota Surabaya. Salah satunya adalah tempat penampungan orang-orang yang kurang beruntung. Seperti gelandangan dan pengemis, orang penyakit jiwa, PSK, dan sebagainya. Tempat tersebut adalah lingkungan pondok sosial atau Liponsos. Kini Liponsos telah mengalami kenaikan penghuni yang signifikan hingga dikatakan overload. Seperti apa ceritanya, berikut ini kita saksikan dialog khusus terkait Liponsos yang overload. Pemirsa Surabaya TV bertemu kembali dalam Liputan Khusus. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD kota Surabaya. Ada beberapa isu yang cukup menarik tentunya. Dan salah satunya adalah terkait dengan overloadnya Liponsos Keputih. Nah, untuk membahasnya bersama saya sudah hadir Ibu Khusnul Kotima, Ketua Komisi D, DPRD kota Surabaya. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung tanya ke Ibu Khusnul Kotima. Terima kasih Ibu Khusnul untuk waktunya terkait dengan Liponsos ini Ibu Khusnul. Liponsos Keputih tepatnya yang saat ini ditandai dengan kelebihan atau overload sekitar 71%. Kalau saya baca itu idealnya 600 orang ya yang ditampung, kemudian sekarang mencapai 1000 lebih. Bagaimana tanggapan Ibu dan duduk perkaranya itu seperti apa? Silahkan. Ya, pertama memang Liponsos kita ini kalau ngomong ideal memang benar. Idealnya 600 orang. Ya. 600 ODGC. Orang dengan gangguan kejiwaan. Ya. Tetapi faktanya ada 1000 lebih yang kemudian memang saat ini dalam pembinaan UPTD Keputih yang ada di Spolilo. Nah, yang kedua kenapa kemudian ini menjadi overload karena sejatinya pengguninya itu bukan warga kota Surabaya. Jadi banyak dari warga di luar Surabaya yang kemudian itu dia menjadi atau menggelandang gitu ya menjadi PMKS di kota Surabaya. Kemudian dilakukan petertipan gitu ya. Kemudian dibawalah ke Liponsos. Nah, memang kalau ODGC ini memang agak sulit ya ketika kemudian kita tanya rumahmu di mana, alamatnya di mana gitu kan. Nah, karenanya sementara tahap awal yang bisa dilakukan itu adalah satu, memberikan dia makanan yang sehat dulu. Ya. Makan. Kalau kemudian jasmennya sehat otomatis mudah-mudahan rohaninya juga sehat. Nah, baru-baru ini sedang dikembangkan terapi yang menurut kami cukup efektif. Apa itu satu, terapi dengan apa namanya lagu-lagu. Jadi mungkin dia akan mengingatkan romansa-romansa tahun 70-an, tahun 60-an. Ada juga lagu-lagu yang mendekatkan dia dengan keyakinannya. Nah, atau kemudian juga kaset-kaset murotal dan sebagainya. Nah, pengobatan-pengobatan alternatif ini yang saat ini sudah dikembangkan di Liponsos itu dengan harapan menstimulan otaknya. Sehingga kemudian dia segera bisa sadar dan kemudian dia tahu di mana dia harus pulang. Fakta yang kedua, biasanya ini kalau sudah dikembalikan atau kemudian diantarkan oleh pemerintah kota, mereka itu di tempat asalnya itu seringkali tidak diterima dengan keluarganya. Buruknya lagi, dia akan kembali lagi ke Surabaya dan itu terus terjadi. Maka kemudian anggaran 17 miliar yang disematkan untuk Liponsos ini memang anggaran itu, hemat saya memang ada pengurunan. Karena 50 persen lebih dari anggaran 17 itu untuk permakanan. Makanannya itu adalah 3 kali sehari, sehari 3 kali. Dan tentunya makanan-makanan yang berbisik. Untuk yang lainnya sisanya adalah untuk biaya langsung. Dan biaya langsung di dalamnya adalah ada gaji pegawai dan sebagainya. Yang ketiga adalah berkaitan tentang infrastruktur risarana-prasarana di sana. Kita ketahui karena overload seribu orang lebih ini membuat kondisi bangsa kita ini tidak sehat ya. Sehingga ada yang memang karena ini Liponsos itu dibangun dari tahun 2006. Kalau perubahan sekarang kan sudah 10 tahun lebih ya. Jadi wajar ketika itu kemudian ada bangunan-bangunan yang sudah mulai koyak dan butuhkan untuk perbaikan-perbaikan. Nah yang cukup mengherankan, cipta karya tidak menganggarkan itu di tahun anggaran ABBD 2020. Karenanya hasil inilah, hasil temuan inilah yang kemudian kami minta komisi menggarisbawahi agar diusulkan pada PAK tahun anggaran ini. Karena sifatnya ini mendesak, jangan sampai kemudian plafon yang rusak itu tadi kemudian terjatuh, rapuh terjatuh. Dan kebetulan di bawahnya itu ada salah satu atau salah dua pembunyi yang ada di Liponsos. Dan itu cukup membuat kita khawatir. Jadi kalau sebelum kita masuk ke lebih detail terkait dengan apa saja yang ada di dalam Liponsosnya itu, yang membuat, tanda kutip, overloadnya ini karena ada penertipan itu ya Bu ya? Penertipan gabungan. Penertipan gabungan. Dan itu otomatis menjaring banyak orang, betul Bu ya? Dan tidak hanya dari kota Surabaya, betul Bu? Iya, jadi kan penertipan gabungan ini kan juga melibatkan sampah PAP dan sebagainya. Ketika kemudian mereka melakukan apa namanya, terantip itu, kan mesti ada yang PMKS itu kan penyandang masalah kesejahteraan sosial itu kan ada yang di jalan, ada yang mengemusti sana di sini, kemudian diangkutlah, dibawahnya ke Liponsos. Nah, di situ memang di awal belum bisa kita tanya, tamu rumahnya di mana, alamatnya di mana belum bisa. Jadi kalau sekarang dari sekitar berapa Bu? 1200-an ya? 120, ya setelah kemarin, setelah diupdate lagi, ternyata ada update data terbaru hanya sekitar 1027. 1027, dari kapasitas yang seharusnya pemirsa itu sekitar 600 orang, jadi bisa melonjak hampir 80 persen, 90 persen. Nah, itu didominasi oleh ODGC semua ya Bu ya? Tidak, ada yang tibi, ada yang... Jadi kalau misalnya ketika kemudian itu ya di hasil terantip itu kemudian diketahui dia, kan setelah diberi makan, dia di bagian baju, kemudian dia diobati, kemudian baru diketahui hasil dari pengobatan siang kena tibi, maka dia diberikan di pangsa sendiri. Nah, ada juga yang kemudian wairia, ada juga yang banyak lah, juga ada, artinya komposisinya beragam. Hanya prosentase terbesar memang ODGC, sekitar 800-an gitu. Betul. Nah, yang lain memang selain kemudian kami memberikan permakanan ya, makanan yang cukup ya, sehat gitu ya, empat sehat, lima sempurna. Betul. Apa namanya, itu memang kita juga menyiapkan pengobatan, ada dokter di situ, dan juga ada psikolog yang kemudian dia bisa diajak berkonsultasi. Jadi, sekali lagi bahwa penanganan ODGC ini tidak mudah. Betul. Jadi, butuh kerjasama semua pihak. Betul. Jadi, penanganannya cukup rumit, kompleks. Cukup rumit, kompleks, dan harus hati-hati. Ya, karena menyangkut jiwa seseorang. Jiwa seseorang yang kondisinya tidak sehat seperti pada umumnya. Betul. Dan ketika kemudian ada yang butuh penanganan, itu kita juga mengantarkan berobat secara rutin ke rumah sakit jiwa. Juga ke rumah sakit jiwa yang di Malang, jadi pengobatan-pengobatan itu semuanya dibiayang oleh pemerintah. Dibayang oleh pemerintah kota. Kemarin sempat dilakukan hearing, betul Bu, ya? Itu pihak-pihak mana saja yang datang, Bu? Ada dari Cipta Karya, ada dari Bina Sosial, ada hanya dua itu ya kayaknya. Bina Sosial itu juga dengan pejabatnya langsung ya, yang OPTD di Kali, apa, di Liponsus itu juga ada. Karena memang kita memastikan kenapa kemudian kondisi sarana-prasarananya itu juga sudah rusak, dan kemudian bagaimana kesiapan Cipta Karya. Diketahui di situ bahwa Cipta Karya belum menganggarkan untuk itu. Maka kemudian kita mendorong untuk kemudian Cipta Karya memprioritaskan kondisi ini di tahun anggaran PAK 2020. 2020, jadi kemarin per masing-masing contohnya dari Bina Sosial, Bu, itu yang paling dikeluhkan apa, Bu? Yang paling dikeluhkan itu adalah satu kondisi gedung ya, sarana-pasarana karena itu anggaranya tidak di Bina Sosial, ada di Cipta Karya, kekhawatiran ya, kekhawatiran kalau kemudian itu parah, karena tentunya dari tahun 2006 sampai sekarang kan tentu juga agak sudah lama sekali, dan wajar ketika kemudian sudah mulai rapuh. Yang kedua yang dikhawatirkan lagi oleh Bina Sosial itu, kesulitan adalah untuk mencari seorang psikolog. Psikolog itu harus menampung dan harus apa ya, bisa menguasai ya, harus dia harus bersedia untuk menjadi pendengar, memberi soal itu kepada seribu orang itu. Dulu memang ada, tapi kemudian karena... Ya, ya, coba saya potong, Bu, kalau dari seribu orang, anggap saja yang ODGC seribu orang, dibutuhkan perbandingan berapa untuk seribu, berapa psikolognya, Bu? Ya, mungkin kalau misalnya empat gitu ya, mungkin idealnya gitu ya, menurut saya cukup lah, katakan satu orang kemampuannya mungkin antara 250 sampai 300 orang, artinya mendampingi itu ya, itu menurut saya cukup, supaya tidak satu kemudian mengayum seribu, jadi hasilnya tidak efektif. Hanya saja terinfo, berapa waktunya memang ada psikolog yang berkenan untuk menjadi bagian dari pembinaan di Ponsos, tapi nampaknya mungkin karena banyak, sehingga dia tidak sanggup untuk melanjutkan. Jadi, yang dibutuhkan saat ini psikolog yang kemudian juga membantu. Atau psikiatri ya, karena tidak semua bisa diselesaikan dengan psikolog. Ya, jadi keluhan itu ya, Bu ya, gedungnya pertama, kemudian psikolognya, sumber daya manusianya juga ya, untuk mengelolongnya. Dananya juga ya, Bu ya? Dananya, mudah-mudahan tidak bertambah, begini, dana itu kan mengikuti jumlah penghuni ya, jadi penghuninya sekarang posisi seribu, mudah-mudahan 17 miliar ini cukup lah. Nanti kita akan lakukan evaluasi secara berkala, misalnya itu kurang, maka kita akan tambahkan pada saat PAK. Karena jujur, kondisi seperti mereka itu yang diketahui hanyalah satu makan tepat waktu, dan kemudian dia mendapatkan pengobatan yang layak. Ya, ya, ya. Nah, selanjutnya nanti di akhir tahun anggaran, biasanya kemudian kita, dinas sosial menjadwalkan untuk mengantarkan pulang. Mengantarkan pulang. Yang bisa ditanya. Itu sekali lagi pemirsa, mungkin bagiannya cukup kompleks, terutama untuk ODGC. Kemudian, Bu Kusnul, untuk gedungnya, sempat disinggung juga, memang sudah tidak layak ya, Bu ya? Ya. Kemarin, untuk hearingnya, setelah didengarkan pendapatnya dari, mungkin, dinas sosial, dan, ya, terkait, bagaimana tanggapan cipta karya, Bu? Ya, cipta karya memang, ya, ya, memohonkan maaf ya, karena dia belum sempat untuk menganggarkan itu, karena memang di tahun anggaran 20, ada mungkin yang prioritas-prioritas. Jadi, di Liponsus itu ada bangsal A, bangsal B, bangsal C, ya. Nah, yang rusak ini adalah di bangsal C. Yang ketika, ya, kemarin tahun anggaran sebelumnya itu, bangsal A itu sudah diperbaiki. sehingga nanti itu, kalau misalnya, disepakati, nanti kami akan teriak, untuk kemudian, eh, menyampaikan kepada, banggar, ya, bahwa ini menjadi prioritas, maka nanti bangsal C diperbaiki. Nah, penghuni di bangsal C, nanti dipindahkan ke bangsal A, sementara waktu. Oh, begitu ya. ruangan yang lain adalah, tentunya juga, mensiasati dan mengatur, dana-dana untuk yang tibi. Karena penyakit tibi itu, tidak bisa digabungkan dengan orang yang lainnya. Betul, karena penyakit itu cukup menular. Betul, betul, itu nanti juga akan didesain. Dan juga, sanitasi saya kira ya. Jadi, sanitasinya itu, supaya lancar, sehingga kemudian, baunya yang ditimbulkan, apa, Liponsus itu, tidak lagi kita bisa, hirup gitu ya. Betul. Karena memandikan itu kan, sekarang memandikan Udigici, kalau penyakit tahu ya, mandinya pakai shower, dan, dia ya, bebas saja bersama teman-temannya. Betul, betul. Tapi ya, sekali lagi bahwa ini, kondisi masyarakat, manusia, dan pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir. Kita akan mengandalkan kondisi. Kalau untuk, apa namanya, solusi sementara, mungkin, selain, karena kita tidak bisa instan mungkin ya, apalagi menyangkut tentang anggaran, dan lain-lain. Untuk solusi jangka pendeknya dulu, kemarin sudah ditemukan, atau masih? Solusi jangka pendek itu, sementara, tetap ya, karena kan itu, di sisi luar yang rusak. Tapi, di dalam, cukup lah. Karena ini juga musim penghujan, jadi, saya kira sementara, memang rusak, di sana dulu. Tidak ada sesuatu yang kemudian, tidak perlu kita khawatirkan berlebihan. Hanya saya kira, ini tidak boleh luput, karena kaitan, apa namanya, hajat ya, orang-orang yang kemudian harus kita ajarkan. Tapi, prinsip sekali lagi, semua, pembiayaan, dan aktivitas berjalan, sebagainya, biasanya, hanya kami minta, penguatan-penguatan, pada sisi-sisi, apa namanya, sarana-prasarana, kemudian, penyembuhan, ya, tadi disampaikan, ada penyembuhan melalui healing, penyembuhan melalui, musik, yang kemudian bisa dikembalikan, kepada, diri masing-masing. Metode ini sudah, sudah berjalan lama atau? Tidak sih, bukan ya, kalau hitungan lama, frekuensinya, ya, belum lah, tapi cukup saya kira. Dan ini murni inisiatif dari Dina Sosial? Dina Sosial, walaupun kita ketahui, cukup efektif atau masih sedang berproses ya? lumayan, karena kan masuk kan, suaranya kan, saluran, apa, getaran-getaran musik, itu kan bisa langsung aja. Dan sekalian juga, saya kira pengobatannya cukup, mudah itu, pada, pada Ode Geja, itu adalah mengembalikan kepada agamanya, mendekatkan dengan agamanya. Dan itu kemarin sudah kita berkuat juga. Sudah diperkuat juga. Jadi, nanti ada taman-taman, gitu ya, kemudian juga, apa namanya, mereka bisa mendengarkan, lagu di sana, gitu ya. Ya, ya, khawatirnya nanti mereka kabur gitu aja. Ya, kalau data terakhir, mungkin sekitar seribu lebih, ibu ya. Ya, saya boleh lebih, kalau sekarang, mungkin sejak hearing itu, belum diketahui lagi ya sekarang. Posisi terakhir masih di 10.000, 10.000, masih 10.000, dengan aktivitas setiap hari, merawat sedemikian banyak orang ya. Dan ini harusnya menjadi perhatian khusus, ini buat, Pemkot betul ya, terutama untuk Cipta Karya. Untuk kita semua. betul. Baik, baik. Mungkin Bu Gus Nus, sebagai closing statement, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Surabaya TV, silahkan. Baik, terima kasih, jadi memang, kondisi penanganan masalah kesejahteraan sosial, yang kemudian kita ketahui itu, ada ODKG, ada, apa namanya, penyandang masalah sosial lainnya, yang saat ada di Boncos, itu adalah butuh, campur tangan kita semua. Tidak hanya kami dari legislatif, tidak hanya juga pemerintah kota dari eksekutif, tapi partisipasi publik, untuk turut menjaga ketertiban lingkungan kita, itu menjadi sangat penting. Artinya bahwa, kalau kemudian di wilayah yang kita masih menemukan, masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, segera melapor ke dina sosial, agar dilakukan pembinaan-pembinaan itu. Nah, lain halnya adalah juga berkaitan dengan sarana-prasarana, yang berapa waktu yang lalu, kami lakukan monef, dan hiring bersama dengan pemerintah kota, memang ada beberapa sisi gedung, yang sudah saatnya untuk segera dilakukan perbaikan, gunanya untuk bisa memberikan, tempat yang layak dan nyaman, bagi penghuni yang ada di Lepons. Terima kasih. Terima kasih, Bukusul. Jadi, intinya, Pemirsa Surabaya TV, dalam setiap permasalahan apapun, negara hadir, juga menjangkau dengan permasalahan UDGJ, dina sosial, yang terkait dengan masyarakat yang ada di dalamnya. Terima kasih, Pemirsa, atas perhatiannya. Saya, Jonas Bernat, dari Liputan Khusus program hari ini, bersama dengan Bukusul Kotima, Ketua Komisi D, DPRD Kota Surabaya, undur diri, semoga ini dapat memberi manfaat, banyak pengetahuan bagi Anda. Sampai ketemu, Salam, Surabaya TV. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.